Jalan kaki dulu sekolah itu. Jalan kaki? 6 kilo. Setiap hari? Setiap hari. Saya sama orang tua dibelikan sepeda setelah kelas 3. SMP. Tahu-tahu hari Senin, waktu datang lagi persiapan mau dikirim ke Porong, Porong Sidoarjo ya? Iya, Porong Sidoarjo. Porong Sidoarjo mau pendidikan dari Balai Papan itu kan? Saya di absen, 20 orang di absen langsung suruh naik ke mobil, mau berangkat ke Sipinggan, lapangan terbang Sipinggan Balai Papan. Orang sudah naik semua, saya sendiri nggak dipanggil. Ini waktu sudah dekat, mari sama-sama kita menjaga sekali lagi kerukunan, menjaga persatuan-kestatuan. Jangan saling menyerang semua putra-putra bangsa. Kalau toh nanti harus beda pilihan, itu karena masing-masing punya keyakinan. Oke teman-teman, selamat datang kembali di Cerita Urip, sejatinnya uang kuipastin duwe cerita. Oke, hari ini saya sangat berbahagia, karena Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu. Dan hari ini bintang tamunya sangat spesial. Dan ini benar-benar suatu kehormatan banget. Bapak Jenderal Agus Utomo, apa ya, bisa menyempatkan untuk datang ke Cerita Urip. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nantun. Selamat datang di Cerita Urip, Bapak. Semoga dengan adanya Bapak duduk di sini, tambah masih awet nom, Pak. Alhamdulillah. Yang masih nom, aslinya. Iya. Pak Niki ngobrolnya santai maun. Soalnya saya ndredeg, Pak. Saya ndredeg, Pak. Serius, Pak. Ini baru pertama kali saya podcast. Sekian banyak bintang tamu. Kalian jenengan saya ndredeg, Pak. Karena yang melihat juga banyak orang ini. Oke, teman-teman. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, hari ini sehat. Alhamdulillah, sehat. Dan tetap semangat. Nanti dari mana, Pak? Kita jalan-jalan sejak kemarin malam setelah itu. Dari Pasuruan, muter sampai malam, terus tadi pagi ke Gresik. Ke Gresik. Dari Gresik ke Gresik. Kecamatan Manyar. Manyar. Ke pantai itu. Ada acara di sana, Pak? Silaturahmi. Silaturahmi. Ada ibu-ibu dari muslimat. Ada toko masyarakat. Ada kepala desa. Alhamdulillah. Jadi kita menyapa. Oke, benar. Blue Blue di sana. Senang. Alhamdulillah. Tapi memang, teman-teman. Bapak Jenderal Agus Sutomo ini sangat-sangat terkenal ramah. Orangnya sangat sederhana. Dan saya juga baru tahu sekarang, baru sekali ketemu, ya saya merasakan. Jendengan itu orangnya ramah. Tidak, apa ya, merasa tinggi lah. Tetap sederhana sama siapapun. Kita kelasnya yang sederhana aja. Aduh, aduh. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan, Bapak. Mengkele Jendengan, Monggo mau dijawab, silahkan. Kalau enggak, nanti di skip aja. Ini seputar gimana karirnya Jendengan sampai sekarang, yang sampun pensiun. Alhamdulillah, lima tahun yang lalu sampun pensiun. Oke. Bapak Jenderal Agus Sutomo, bagaimana sih, Pak, mengawali karir dari Jendengan, kok bisa sampai, jadi apa ya, namanya itu, Lieutenant General. Terus. Bindang tiga Lieutenant General. Nah, itu gimana, Pak? Jadi tanya, gimana cara kita bisa mengawali di dunia, jadi apa ya, abdinegara namanya? Iya, aparat negara. Aparat negara. Nah, itu bagaimana, Pak? Iya, Mas Nun, terima kasih. Pemeriksa seluruhnya yang berbahagia. Saya pun juga merasa terhormat. Saya baru kenal hari ini terus terang sama Mas Nun, tapi sudah ada sahabat saya, Mas Gobin dari Blitar, kemudian suruh mampir. Dia, saya mampir. Alhamdulillah. Dan dapat rezeki, dapat makan siang. Seadanya, Pak. Semua orang ingin karirnya bagus dan ingin merintis karir. Terkadang karir itu sesuai yang direncanakan, ada juga yang second opinion. Tapi Alhamdulillah, saya sebetulnya dulu cita-citanya mau jadi camat. Oh, cita-cita awal malah ingin jadi camat. Iya, karena dulu di kampung itu, kalau ada camat pakai mobil BW Kodok gitu ya, BW Sapari. Kita suruh di pinggir jalan pakai bendera merah putih nyanyi lagu Indonesia Raya. Saya bilang, hebat sekali ini Pak Camat. Ternyata saya kan dari kampung ya. Asli dari mana? Saya asli dari Delanggu, kampung kecil ya. Delanggu, Kelaten, Jawa Tengah. Jadi saya mengawali sekolah saya itu di SD di kampung, kemudian SMP, SMA-nya Momadiyah di Delanggu. Jalan kaki dulu sekolah itu. Jalan kaki? 6 kilo. Setiap hari? Setiap hari. Saya sama orang tua dibelikan sepeda setelah kelas 3. SMP. SMP. Jadi SD sampai SMP kelas 2 saya jalan kaki. Setiap hari PP. PP. Dan senang di temannya banyak. Dulu kan aman ya nggak sekarang. Sekarang anak kecil-kecil ya bahaya. Bahaya banget kalau zaman sekarang. Nah singkat cerita, setelah lulus SMA, orang tua saya mengatakan kamu harus mandiri. Harus nyusul kakak-kakakmu di Kalimantan. Oh maaf. Berarti sekakaknya Pak Jendral Niki juga TNI? Satu polisi, satu di kehutanan. Akhirnya saya nyusul ke Balikpapan. Di Balikpapan di sana nggak ada orang nganggur. Waktu itu tahun 79. Kan saya lulus 79 SMA. 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 Kemudian mencoba untuk nyari pekerjaan. Oh iya. Waktu dekat ada pendaftaran Akabri. Jadi selesai niat camat tadi udah selesai. Sudah nggak ada angan-angan lagi buat camat tadi ya. Akhirnya daftar Akabri tahun 79. Nasibnya belum rejeki. Oh belum ngeterima waktu itu. Belum terima. Tinggal dari perwakilan dari dua orang. Tahu last minute berubah jatahnya Kodam 9 waktu itu. Menomor-menom Balikpapan sejak Kalimantan Timur hanya satu. Sehingga teman saya yang berangkat. Saya ingat namanya Mas Aris Suwardono. Kalau tidak salah. Orang kediri Mas Aris Suwardono. Oh orang kediri malah. Kayaknya. Mendonor denger nanti ya. Iya iya iya. Semoga beliaunya mendengarkan podcast ini. Bang Aris Suwardono tuh. Akhirnya yaudah saya tinggal di tempat di Balikpapan. Terus ada pendaptaran secaba polisi. Kalau yang Akabri lulus nanti pendidikan 4 tahun bisa liatkan 2 perwira. Kalau yang secaba ini hanya sersan. Jadi levelnya turun. Tapi daripada nganggur kan. Iya benar banget. Saya daftar secaba polisi. Terima. Waktu itu diumumkan hari Sabtu. Saya dipanggil urutan pertama. Katanya urut ranking. Dari sisa 60 itu diambil 20. Jangan masuk lah nih. Saya dipanggil orang pertama suruh geser. Tahu-tahu hari Senin. Waktu datang lagi persiapan mau dikirim ke Porong. Porong Sidoarjo ya. Porong Sidoarjo. Porong Sidoarjo mau pendidikan. Dari Balai Papan itu kan. Saya di absen. 20 orang di absen langsung suruh naik ke mobil. Mau berangkat ke Sipingan. Lapangan terbang Sipingan Balai Papan. Orang sudah naik semua. Saya sendiri nggak dipanggil. Saya nanya kok nggak dipanggil. Nama-mu siapa? Agus Tomo. Nggak ada. Saya bilang, Pak kemarin hari Sabtu saya orang pertama dipanggil. Ya, tapi hari ini kamu nggak ada. Sampai-sampai teman saya yang di mobil turun 3 orang. Belain saya. Bahwa Agus Tomo ini lulus, Pak. Dia rangking 1. Ya, tapi namanya tidak ada. Terus akhirnya pelatihnya bilang, Sekarang yang 3 orang salah satu apa mau dan gantiin posisi Agus Tomo. Agus Tomo gantiin kamu. Ya, nggak mau. Artinya kan gantiin saya nggak lulus. Akhirnya. Sehingga kita, dia berangkat. Jadi saya nggak lulus berarti. Berarti jenengan ditinggal. Ditinggal. Sudah dua kali. Ya, Kabri nggak lulus. Cabo Polisi nggak lulus. Terus di sana ada, kalau pernah ke Balai Papan, ada namanya Hotel Bina Kutai. Beberapa waktu yang lalu, saya juga ngirim lamaran di situ. Besoknya langsung dijawab sama itu ada panggilan surat. Wah, lumayan juga nih kerja di hotel. Saya nyantai aja kerja di hotel. Berarti jenengan sempat kerja di hotel juga? Iya, 4 bulan. 4 bulan. Jadi apa, Pak? Kalau boleh tahu. Saya di bagian dapur. Masak. Nggak, saya... apa... di asistennya Koki. Oh, namanya apa? Helper. Helper. Cook helper. Helper. Ada istilah lagi. Tapi saya di bagian butcher. Jadi, menyiapkan stok itu. Bahan-bahan untuk buat chicken steak. Yang gitu-gitu tuh. Iya, benar. Selama 3 bulan. 3 bulan. Kerja 3 bulan. Bulan keempat. Ada pendaftaran akabri lagi. Saya tadinya sudah nggak mau daftar. Tapi, mencoba mendalami dulu kerja di hotel itu. Tahu-tahu, schedule-nya berubah. Mestinya saya biasa masuk pagi, dirubah masuk jam siang 2. Jam 2 siang. Saya mencoba ke tempat pendaftaran kan tahun lalu saya sudah daftar. Rupanya Pak Samsuri itu panditanya masih ada. Masih mengenal saya. Tapi hari itu kalau nggak salah sudah tanggal 6 April tahun 80. Padahal penutupannya tanggal 5. Jadi saya telah ambas sehari. Di singkat cerita, Pak Samsuri baik. Tahun lalu kamu mestinya lulus. Kamu masih mau nggak daftar sekarang? Mau, Pak. Persaratannya masih ada. Masih singkat cerita. Besok balik. Suruh balik bawa perlengkapan yang dulu. Jadi saya nggak usah ngurus lagi. Lalu ngurus lama. Kepolusian kemana, nggak cukup waktunya. Tinggal. Oh, udah terlambat itu. Besok pagi-pagi tanggal 7 saya datang. Saya, loh kamu masih lengkap, masih Pak. Sama beliau dibantu di tape. Dulu belum ada komputer. Masih mesin ketik. Itu pun juga mesin ketik manual yang bukan IBM itu. Dibantu. Dia bilang, administrasi kamu sanggap lulus. Saya langsung dikasih nomor terakhir. Kalau nggak salah 43 nomornya. Terus tanggal 10 mulai tes. Jadi kalau pagi saya berjuang. Seleksi. Selesai jam 11 pulang ke hotel. Di locker. Di locker tidur saya. Malah tidurnya di locker itu, Pak? Iya. Ngambil apa yang bisa tentu alas itu. Manjadah-wajadah, kan? Iya, bener banget. Tidur di bawah. Apa yang bisa dapak pakai ya ada. Pokoknya angkatlah. Di situ kan banyak barang. Terus jam 2 mulai kerja. Kerja lagi jam 2? Di hotel sampai jam 11 malam. Itu selama satu bulan. Satu bulan. Jadi pagi-pagi saya ke kodam, seleksi. Seleksi. Apapun ada kesehatan, ajak-ajak semangat, ada akademis, macem-macem. Terus siang kerja. Pulang malam. Saya nggak cerita sama kakak-kakak saya. Padahal kakak saya nanyain terus. Supaya daftar lagi. Saya bilang, saya masih kerja, Mas Din. Oh, padahal itu udah. Nah, Agustus nggak salah tuh habis selebaran, ada pengumuman. Alhamdulillah. Lulus, dikirim ke Magelang. Alhamdulillah. Nah, di Magelang. Seleksi di tingkat pusat. Lulus lagi, aku nggak. Per September 2018, eh, 1080, mulai pendidikan. Oke, berarti memang prosesnya itu lama juga nggak, Pak? Terus lulus tahun 1884. Saya lulusan 1884. Dapat dinas di satuan waktu itu masih Kopasanda. Sekarang Kopasus. Nah, jadi karya orang itu sebetulnya tuh bagaimana kita membawa kristal gitu harus hati-hati. Kehati-hatian sungguh-sungguh supaya nggak pecahan gitu. Tapi kalau kita nggak fokus, maka bisa-bisa yang terjadi tidak baik. Maka karir itu sebetulnya tergantung dirinya sendiri. Karena di depan itu peluang. Di sana ada tantangan, ada hambatan, ada kendala. Dan semua orang punya kesempatan yang sama. Bagaimana bisa mengelola keadaan di depan itu sehingga akan berpengaruh kepada karir. Nah, terus saya rintis. Saya nggak ada interes ingin jadi ini, ingin jadi itu. Tapi nikmati. Nikmati pekerjaan. Karena lingkungan kita yang menilai. Atasan kita, kawan kita, bawan kita. Mengalir berarti. Mengalir. Sehingga tahu-tahu naik pangkat. Tahu-tahu ada jabatan. Jadi hampir sepanjang karir saya, saya tidak pernah tidak punya jabatan. Bahkan selalu merangkap. Jadi jabatan ini belum dilepas, sudah dapat jabatan baru. Jadi merangkap jabatan sebulan atau dua bulan. Jadi Alhamdulillah seperti itu. Jadi setelah saya menjadi prajurit di TNI Angkatan Darat, sehingga emosional saya itu sudah tertata. Jadi kalau menghadapi apa-apa itu, penyebabnya apa? Solusinya apa? Kemudian kalau ada kendala, kendala tidak boleh kita dramatisir. Tapi kita kelola menjadi peluang. Iya, benar banget. Kalau ada peluang, kita kelola supaya maksimal hasilnya. Jadi jangan pernah menyederhanakan masalah. Jadi semua harus kita kelola dengan baik. Dan jangan lupa bahwa kawan itu kekuatan. Berarti emang harus punya teman ya Pak? Iya, harus bersahabat, terus sering komunikasi. Jangan menganggap orang lainnya itu lebih rendah dari kita. Lebih bodoh dari kita. Kita harus menempatkan orang lain itu harus selalu lebih hinggul dari kita. Dari saya gitu. Tapi Pak, ketika jendengan waktu sebelum pensiun, balik lagi. Bagaimana cara menjaga kesehatan fisik dan mentalnya selama bertugas itu gimana, Pak? Saya terkadang suka konsultasi dengan dokter. Katanya kalau di usia-usia waktu itu menjelang pensiun, atau sekarang ini 25 jam minimal 6-8 jam istirahat. Terus mengonsumsi asupan ada yang sehat, ada yang bergisi, ada yang tidak sehat, ada yang tidak bergisi. Jadi kita cari yang bergisi tapi sehat. Yang bergisi tapi sehat. Contohnya apa, Pak? Tadi tahu tempe itu bergisi tapi sehat. Iya, benar sih. Ayam tadi itu bergisi tapi sehat. Tapi banyak lemaknya, Pak. Yang tidak sehat adalah kalau seumur saya ini harus sudah putus hubungan. Dengan kuning telur, ya kan? Geng, geng, geng. Dengan apalagi telur puyuh, lemak-lemak, ya gitu. Tadi memang saya minta air yang normal, menghindari yang dingin. Berarti sekarang memang Bapak enggak minum yang berbau es? Udah lama, Pak. Oh, udah lama. Emang harus yang benar-benar enggak dingin, Pak? Ya, pokoknya cari menu yang kalau minuman yang biasa. Ini dari minuman kaleng, kaleng-kaleng yang produksi itu. Sama tadi. Pokoknya kan Mbak-Mbak, istri Mas Nur pasti tahu mana makanan yang bergisi tapi sehat. Lebih baik air putih. Air putih lebih baik, ya? Benar banget. Sama nerimo yang pantung. Itu pasti, Pak. Harus, Pak. Oke, lanjut. Tapi ketika dalam masa kepemimpinan Bapak sebagai Komandan Jenderal Kopassus, hal yang paling berkesan dan menginspirasi Bapak itu apa? Ya, waktu kasus cebongan. Oh, waktu itu ya, Pak. Tapi prinsipnya, pemimpin itu hanya dua tugasnya. Dan harus komitmen. Yang pertama adalah menyiapkan satuannya setiap saat, siap operasional. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota dan keluarga. Itu aja tugas pokoknya. Kalau udah komitmen, ini penjabarannya kan banyak. Supaya prajurit setiap operasional berarti kan harus dilatih, disekolahkan, ya kan? Diajarin disiplin, sering diberikan briefing, diajak komunikasi, diwongke, dikasih-kasih tugas, dan sebagainya. Tapi, Pak, maaf nih, saya kepo nih, sebagai orang awam ya. Tapi, namanya jendengan pernah nggak sih ketika menjalankan tugas itu pernah di hutan tanpa membawa bekal? Jadi harus cari makanan dari alam. Pernah, sering. Sering? Di Timur-Timur, aku tugas di Timur-Timur. Tapi itu kan masih banyak, itu ya, teman-teman yang lain juga nggak, Pak? Waktu itu bulan puasa lagi. Oh, pas puasa malah. Jadi dengan, pas niku nggak puasa juga? Tapi satu tim. Oh, satu tim? Saya dan unit. Oh. Saya dan unit jumlahnya 10 orang, 10 mas saya. Puasa-puasa makanan habis. Jadi yang kita makan pisang hutan. Oh. Sama, apa itu, bekas kampung ada gori. Gori ya, gori ya. Apa? Nongko itu kan gori ya. Nangka. Ya, itu kita bakar, kulit-kulitnya masih utuh. Berarti ketika masih belum matang, Pak? Iya. Habis bekar, belah pakai pisau. Pisau komando itu yang udah banyak karatan di hutan itu. Tapi ya, sehat aja enak. Baru dibelah, dikasih bekas bumbu sari mie. Dulu kita ada sari mie itu. Ditototol sama kecap. Itu sama steak enak itu. Waktu itu. Waktu itu. Tapi emang bener-bener di alam itu jenengan udah berpengalaman lagi, Pak. Ya, kita ada istilahnya baju basah kering di badan. Itu gimana, Pak? Maaf. Kan kita move terus ya, bergerak. Oh ya, bergerak. Mencari tempat yang aman, yang strategis. Kan kita selalu gerakannya banyakan malam. Malam. Jadi siang kita pelajari petanya. Siang itu kita lihat-lihat. Kalau siang kita harus ambus. Karena kan lawan kita kan juga bersenjata. Kita juga harus hati-hati. Maka kita banyak bergerak di malam hari. Kalau pagi siaran kita diam. Bertapa kita. Malam baru bergerak. Jadi malam itu kita betul-betul basah kuyuk. Jalan malam hari. Gelap. Dan sengaja gak boleh pakai lampu. Oh iya, kalau pakai lampu ketahuan. Iya, ketahuan. Nanti kan sampai di tempat pakainya basah kuyuk. Saya ganti pakaian dalam aja. Biar gak sakit, Pak. Iya. Pakaian dalam ganti. Yang basah tadi dipakai lagi di luar. Oh iya, iya. Iya. Nanti bawang tidur udah kering itu. Itu namanya baju basah kering di badan. Dan setiap malam. Setiap malam. Setiap hari everyday. Ada pesan gak buat anak-anak generasi muda jaman sekarang? Menurut jendengan gimana? Menurut saya anak-anak muda sekarang harus bersyukur ya. Lahir udah di jaman modern. Serba ada. Baik asupan maupun fasilitas. Bahkan secara ekonomi juga orang tua sudah mapan. Bahkan anak-anak muda sekarang sudah banyak berkarya. Seperti Mas Nun masih muda, ini udah luar biasa, udah mandiri. Bersyukur. Artinya kemudahan di jaman sekarang itu lebih banyak. Tapi tantangannya menurut saya masalah emosional. Atau mungkin kalau bisa katakan akhlak ya. Walaupun kita punya peluang-peluang. Tapi kita harus pandai bersyukur bahwa Allah itu segala-galanya. Jadi kita bisa begini karena Allah. Yang kedua karena orang tua. Yang ketiga karena sahabat. Makanya saya bilang tadi, jangan pernah kita meninggalkan sahabat. Jauh sama orang tua, jauh sama Allah ya kan? Dan tantangan kita sekarang ini kan medsos. Kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka kenal juga enggak. Gara-gara main medsos kita jadi bermusuhan. Atau lain sebaiknya. Tapi sebeliknya, kalau kita berpikiran positif dan kita membangun selatan produktif, maka semua akan berbuah baik. Intinya anak-anak muda sekarang harus mungkin baca-baca atau meminta cerita lah zaman dulu ya. Zaman pendahulu gitu, para pejuang dulu betapa susahnya, bahkan yang dikorbankan jiwa raganya. Darahnya mengalir membasai bumi. Hanya ingin Indonesia merdeka. Setelah merdeka, jadi dia udah nggak menikmati. Anak cucuknya, kita ini bagian dari anak cucuknya. Maka perjuangan para pahlawan dulu harus kita jaga. Yang pertama apa? Ya kita jaga kerukunan. Kerukunan ini menurut saya hukumnya wajib. Karena kalau kita rukun, kita bersatu, maka Indonesia akan kuat. Karena Indonesia kan kaya raya. Nah baru anak-anak muda silahkan. Kalau mau maju berarti pasti sumber daya manusia. Sumber daya manusia diawali berarti fasilitas kesehatan, pendidikan, sama asupan. Sehingga dengan demikian menjadi manusia yang unggul. Tapi yang saya bilang tadi jangan lupa, akhlaknya. Sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing, silahkan ditekunin. Kalau kita agama Islam, kalau seandainya hablum minallahnya masih dangkal yang minimal, hablum minanasnya. Yang penting bersama-sama kita menjadi kuat. Kuat, benar banget. Terima kasih. Ini pertanyaan, oh iya maaf, saya sampai lupa Pak. Kalau saya keenakan ngobrol itu, minumnya itu pasti saya lupa mempersilahkan. Oh gitu, Pak silahkan. Terima kasih. Ini sambil pertanyaan, Pak, pertanyaan terakhir. Gimana Pak, 2024 nanti. Oh iya. Saya minum dulu ya. Iya, monggo silahkan. Oke Mas Nun. Untuk 2024, nanti tanggal 14 Februari, 24, Rakyat Indonesia melaksanakan Pesta Demokrasi. Memilih pemimpin nasional dan memilih wakil-wakil rakyat. Kita berharap pemimpin yang kita pilih, wakil yang kita pilih, itu bisa membawa Indonesia ke depan semakin kuat, semakin berdaulat, semakin maju. Ya kan? Dan rakyat mendapatkan keadilan. Oke. Serta mendapatkan kesempatan berkarya. Iya. Sehingga punya penghasilan tetap dan akhirnya rakyat itu benar-benar merasakan nyaman dan aman di negaranya sendiri. Iya. Karena terfasilitasi dan akhirnya secara ekonomi dia sejahtera. Oleh sebab itu kita harus bicaranya utuh dari hulu sampai hilir. Karena kapal besar Indonesia ini butuh nakoda yang profesional dan proporsional agar kapal besar Indonesia ini menuju ke tujuan yang diharapkan. Ya kan? berrakit-rakit dahulu bersenang-senang kemudian. Tetapi di samping kita memilih pemimpin yang bisa membawa pemimpin nasional yang bisa membawa kapal besar Indonesia ini menuju ke tujuan ya tadi rakyat adil dan sejahtera maka butuh kebersamaan. Butuh perjuangan. Butuh kerukunan. Iya kan? Oleh sebab itu melihat perkembangan secara global regional dan nasional maka kita harus masing-masing bersatu menyiapkan diri untuk menyambut atau menghadapi atau mengantisipasi perkembangan global. Karena kenyataannya di belan dunia ini sekarang-sekarang sudah transparan masih ada peperangan. Dan itu bisa terjadi dimana saja kapan saja. Tidak terkecuali bisa saja di tempat kita. Maka jangan masyarakat menganggap kok bicaranya perang-perang. Orang udah tenang ini. Tidak boleh seperti itu. Maka negara kalau aman harus siap perang. Siap. artinya kedelatan negara kita harus kita jaga. Di sana ada TNI. TNI itu sesuai undang-undang punya tiga tugas pokok utama. Yang pertama menegakkan menjaga kedelatan negara. Menjaga tegaknya kedelatan negara. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua menjaga keutuhan wilayah NKRI. kemungkinan adanya ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang ketiga menjaga keselamatan rakyat bangsa dan negara kita sehingga perahu besar Indonesia itu betul-betul tidak goyang. Tidak ada gangguan apapun. Di bidang pertahanan memang tentara. Di bidang keamanan teman-teman kepolisian. Di bidang pemerintahan ya birokrasi. Di bidang ekonomi para ekonom para pelaku ekonomi. Tapi negara ini kan ada tiga unsur. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah. Makanya harus satu sinergi. Kembali lagi saya bilang kerukunan adalah modal utama. karena Allah telah memberikan anugerah yang luar biasa kekayaan alam Indonesia ini. Harus kita jaga, harus kita amankan, kita kekuatan baik, agar rakyat bisa nikmatinya. Karena di Undang-Undang Dasar 45 juga ada di Pasal 33 yang salah bahwa ayat 1 bahwa pembangunan ekonomi dibangun dengan ajas kebersamaan. Jadi semua harus mendapatkan kesempatan mengelola ekonomi ini. hasil bumi kita ini, kayak analam kita. Ayat yang kedua bahwa unit-unit ekonomi yang berhubungan dengan hasrat orang banyak, maka negara pemerintah harus hadir. Tidak boleh ada lagi masyarakat ada kesulitan-kesulitan berkepanjangan, kesulitan pupuk, kesulitan apa saja. Para petani sebut. Intinya pemerintah harus hadir dan mencari solusinya. ayat yang ketiga, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, maka dikuasai oleh pemerintah, oleh negara untuk kemakmuran rakyat seluas-luasnya. Jadi kekayaan alam kita adalah miliknya rakyat, rakyat yang pemiliknya. Sehingga rakyat harus bisa menikmati hasilnya. Jangan justru sebaliknya Indonesia kaya rakyat, rakyat masih ada yang miskin. Dengan demikian, maka kita harus cari pemimpin, yang kuat, yang tegas, yang berani untuk menjaga kekayaan alam tadi. Dan hadir bersama-sama rakyat mencari, menemukan apa yang terjadi di masyarakat, apa kesulitannya, dan segera mencari solusinya. Dan pemimpin nasional harus yang punya intelektual unggul, harus cerdas. pemimpin nasional harus punya pengalaman yang luas. Pemimpin nasional harus punya jaringan yang luas di luar maupun di dalam negeri. Sehingga dia bisa komunasi dengan siapa saja, kapan saja, manakala ada sesuatu yang diperlukan. Kemudian, pemimpin nasional harus punya kemampuan mengelola sistem pertanian negara yang baik dan benar, agar kita betul-betul berdaulat, dihargai, dihormati oleh negara-negara sahabat. Pemimpin nasional harus punya kemampuan mengelola sistem keamanan negara yang benar, agar pejabat-pejabat hukum itu berlaku adil kepada rakyatnya, tidak tebang pilih. Kemudian, kepala negara harus punya kemampuan tentang sistem pemerintahan yang baik dan benar, agar birokrasi ini benar-benar profesional, tidak menyulitkan masyarakat. kemudian yang terakhir, pemimpin nasional harus punya kemampuan finansial yang cukup sehingga pada saat maju itu pakai kemampuan sendiri, bukan kemampuan kolektif orang banyak, sehingga akan berdiri kokoh di atas kaki sendiri bersama-sama rakyat. yang terakhir, pemimpin nasional harus tulus ikhlas, amanah, dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Orang ini ada di Indonesia, hari ini Indonesia butuh Pak Prabowo. Siap. Tepuk tangan teman-teman. Yang saya ceritakan tadi, itu kita butuhkan, ada di Pak Prabowo. Benar banget. Ada lagi yang ingin sampaikan? Terima kasih karena pertanyaan terakhir. Seperti itu, ini waktu sudah dekat, mari sama-sama kita menjaga sekali lagi kerukunan, menjaga persatuan-kesatuan. Jangan saling menyerang semua putra-putra bangsa. Kalau nanti harus beda pilihan, itu karena masing-masing punya keyakinan. Tapi jangan terus beda pilihan membuat kita renggang, membuat kita bermusnah, tidak. Kita tetap satu warga negara, satu keluarga besar yang harus saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, tolong-menolong bau-membato, gotong-royong. Agar kalau kita bersatu, kita sudah kaya raya, insya Allah kita kuat, rakyatnya nyaman, aman, dan sejahtera. Insya Allah. Gitu Mas Nen. Oke, waduh ini terima kasih banyak. Pokoknya tadi yang pengen saya sampaikan tadi, sosok pemimpin yang pantas menurut Bapak untuk berpanyakan tadi sudah sangat jenengan jelaskan. Terima kasih banyak. Pokoknya sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Jenderal Pak ini karena waktunya jenengan habis ini lanjut lagi Pak. Terlung agung. Iya. Sudah ditingguk ya imam maward. Nah, itu ngapunan sangat lho Pak. Saya maaf-maaf. Ini suatu kehormatan jenengan sangpun peng, apa ya, saget mampir yang ecek-ecek yang tanik. Wah, ini luar biasa. Salam buat semuanya para YouTuber dan para pemeriksa. Mungkin-mungkin jenengan sehat. Amin. Pokoknya tadi yang disampaikan diambil sisi positifnya tapi hampir semuanya sisi positif. Gitu aja. Ada yang sampaikan lagi Pak? Maturusun. Cekap gak? Gih, gitu aja. Salam semuanya. Salam sehat selalu dan sukses. Iya, gitu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan terus cerita orif setiap selasa Kamis dan Sabtu hanya di Mabrut Oficial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturusun.